Vaksinasi COVID-19 menjadi salah satu syarat bagi para pelaku UMKM dalam mendapat bantuan sosial berupa uang 1 juta rupiah. Jika belum divaksin, calon penerima bantuan dapat mengikuti vaksinasi di lokasi penyaluran bantuan. Bagi yang tidak lolos pemeriksaan kesehatan, tetap menerima bantuan dengan menunjukkan hasil pemeriksaan kapal tugas. Berlokasi di kantor poskota Banjar, bantuan modal untuk pelaku UMKM diseluruhkan Pemkot Banjar. Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan Kota Banjar mencatat, sebanyak 430 pelaku UMKM di Kota Banjar menerima bantuan modal. Bantuan sebesar 1 juta rupiah ini diberikan kepada pelaku yang terdampak pandemi COVID-19 dan PPKM level 4. Untuk menghindari kerumunan, penyaluran bantuan dilaksanakan secara bertahap hingga 3 hari ke depan. Selain KTP dan KK, syarat penyaluran bantuan yakni menerima harus sudah divaksin dengan menunjukkan kartu vaksin COVID-19. Dalam penerima yang belum divaksin, Dinas KUMKMP bekerjasama dengan Yonip 323 Ryder Buaya Putih siap melayani vaksinasi. Pelaku UMKM yang tidak lolos pemeriksaan kesehatan tetap dapat menerima bantuan dengan menunjukkan hasil pemeriksaan kepada petugas. Para tentu mendapatkan bantuan UMKM sendiri? Ini syaratnya cukup membawa KTP, membawa kartu keluarga, sama surat vaksin. Nah bagi yang belum vaksin, kami sediakan di sini vaksin on the spot. Kami bekerjasama dengan TNI dari Ryder 323 Banjar. Ini menjalani pemeriksaan tidak lolos gimana ini? Ada surat keterangan tidak lolos screening. Jadi nanti boleh diambil asal ada surat keterangan tidak lolos screening vaksin. Bantuannya ditunda atau tidak? Dia langsung diberikan asal ada surat keterangan dari MAKES. Salah seorang penerima bantuan, Mehmed mengaku bersyukur menerima bantuan modal untuk melanjutkan usahanya. Tanya bagaimana setelah menerim bantuan? Alhamdulillah. Ya bantuan untuk apa nih Pak? Ya usaha ada. Usaha apa Pak? Ya taman rotak. Per dampak ini ya PPKM ya? Iya. Berapa kali Pak menerima bantuan Pak? Barusan ya. Barusan sekali ya. Sebelumnya sudah pernah menerim bantuan belum? Para pelaku UMKM yang telah menerima bantuan di Imbau dapat memanfaatkan bantuan tersebut untuk kebutuhan modal usaha. Dari Kota Banjar, Sukir Manadar TV melaporkan.